Polisi memberikan bantuan langsung berupa selimut, bantal, guling, dan sejumlah uang tunai kepada korban kebakaran di wilayah kecamatan Rawa Badak, Jakarta Utara. Kebakaran yang menghanguskan lima rumah itu telah merenggut nyawa satu keluarga, mereka terjebak dalam kebarakan saat beristirahat dan tidak bisa menyelamatkan diri. Sementara itu Ketua RW Setempat, Edi Rulli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Untuk para warga yang terdampak dari kebakaran, saya mengaturkan rasa prihatin dan buka cita. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.